Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dubati Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini Akan menceritakan Gajah Mada Seri keempat Perang Bubat Bagian ke-25 Jawaban itu menyebabkan Macan Liwung merasa tidak senang Sebagai Senopati yang membawai pasukan khusus Bayangkara Tugas yang diemban Macan Liwung sedemikian berat Karena keselamatan Raja bersama segenap kerabatnya Berada dalam tanggung jawabnya Dengan tanggung jawab Macan itu Bisa-bisanya Mahapati Gajah Mada Berusaha menyebunyikan sebuah keterangan penting Terkait wilayah tanggung jawabnya itu Padahal nyata-nyata ada gelandangan yang masuk menyelinap Gajah Mada bisa menebak Siapa orang itu Tetapi tidak mau menyebutkannya Kakak Gajah Mada Dengan lugas Macan Liwung mengajukan rasa tidak senangnya Gajah Mada menoleh Aku ingatkan Kakang Macan Liwung tidak segan mengancam Sebagai orang yang ditunjuk untuk paling bertanggung jawab terhadap keamanan istana Aku orang yang menjadi pusat perhatian Ketika ada gelandangan berhasil masuk ke istana Aku yang disalahkan dan dicacimaki Tetapi saya nanya Kakak Gajah Mada Mengaku mengenal orang itu Dan menyembunyikan keterangan itu dari aku Siapa orang itu? Boleh jadi Senopati Macan Liwung Memang keras kepala Akan tetapi Mahapati Gajah Mada Bisa menjadi orang yang lebih keras kepala Namun saat Gajah Mada menggunakan keheningan hatinya Ia sadar apa yang disampaikan Macan Liwung itu benar Siang sebelumnya Apa yang telah terjadi Menjadi pembicaraan yang sangat teriuk di istana Perbincangan dalam sidang yang dikilar khusus Mahamantri Mugia Rakyat Mahapati Gajah Mada Bahkan dihadiri pulang Prabu Hayang Muru Keberhasilan seorang Dengan penampilan seperti gelandangan Yang diakini Sebagai mata-mata Masuk ke lingkungan istana Majapahit Jelas merupakan sebuah bertanda Bisa jadi Ada persiapan menyerang Atau ada banyak kemungkinan yang lain Penyusupan yang dilakukan orang tak dikenal itu Juga diperbincangkan ibu suri Sri Kitabda Dan adiknya dengan suami masing-masing Lalu memunculkan permintaan Agar penjagaan atas istana mereka diperkatan Juga prajurit yang bertugas menjaga Diminta ditambah menjadi dua kali lipat Usulan itu kemudian dibahas di kalangan terbatas Di balai prajurit Senopati Macanliwung Mengelola semua usulan Dan masukan Lalu menerjemahkannya Kedalam tindakan nyata Soal yang masih membingungkan Gajah Mada Adalah kemunculan orang yang menyerupai dirinya Macanliwung dan beberapa prajurit Yang melihatnya tetap bersih kukuh mengaku Melihat Maha Mantri Mukya Gajah Mada melintas tak jauh dari balai perwira Lalu menyeberang ke alun-alun Sebaliknya Gajah Mada bersih kukuh Mengaku saat itu ia sedang tidur Menghadapi kemungkinan penyusup itu Akan menyelinap lagi Penjagaan pun diperketak Semua prajurit dari barisan Bayangkara Dipanggil Dan tak seorang pun Yang tidak mendapat tugas Untuk menelanjangi senjata Karena kekuatan dipandang Harus ditambah Ratusan prajurit yang berasal dari kesatuan Di luar Bayangkara Diperintahkan untuk memagar petis Sepanjang dinding istana Namun Gajah Mada telah sampai pada sebuah dugaan Yang meski masih samar Ia yakini kebenarannya Angin lesus yang muncul Di tengah alun-alun Dalam ukuran kecil Lalu kubar Yang terjadi di malam Ditemukannya penyusup Mengiringnya kepada sosok yang sangat melekat di benaknya Gajah Mada Berusaha sekuat tenaga Agar jangan sampai Wajah itu lenyap Dari kenangannya Jika orang itu yang menyusup ke istana Tak ada gunanya istana di pagar petis Orang yang diakini sebagai anjar Wimpias Merti itu Memiliki kemampuan melenyapkan diri Lalu Pagar petis macam apa Yang bisa digunakan untuk menghadangnya Ditemani Gajah Sakara Dan pasangguhan Gagak Pungol Malam itu Mahabati Gajah Mada Amat berharap Bisa bertemu kembali Dengan sosok yang selama ini Memang sangat ingin ditemunya Kita akan berada disini sampai pagi Kata Gajah Mada Pasangguhan Gagak Pungol dan Gajah Sakara sama sekali tidak keberatan Dengan ajakan itu Melekan sampai pagi adalah hal biasa bagi pasangguhan Gagak Pungol Andai kata kantu tidak mungkin dilawan Tempat yang terlindung Tempat yang terlindung lebat pohon Brahmastana itu bisa digunakan sebagai tempat yang nyaman untuk tidur Apalagi Senopati Macanliwung telah memerintahkan kepada seorang prajurit untuk mengirim selembar tikar, senampan pohong rebus, dan sepundung minuman untuk menghangatkan badan Namun, apa yang diharapkan Gajah Mada tidak menjadi kenyataan Hingga langit timur mulai membiaskan merah Tidak ditemukan orang yang menyusup ke lingkungan istana itu Bangun Ucap Gajah Mada Membangunkan Gajah Sakara Terengginas Gajah Sakara melenting dan meliukan badannya Namun, kantu yang membayang memang sulit dicegat Gajah Sakara menguap lebar sekali Pasangguhan Gagak Pungol mengucek-mucek matanya Dorongan rasa haus menyebabkan Gagak Pungol meneguk air dari dalam kendi seperti tidak akan putus Tamnya tidak datang Tanya pasangguhan Gagak Pungol yang bisa menebak isi gati Gajah Mada Gajah Mada tidak menjawab pertanyaan itu Jalan terdekat untuk pulang adalah melalui pintu gerbang utara yang dijaga sangat dekat Namun, Gajah Mada memilih keluar dari lingkungan istana melalui pintu gerbang purawatra Dengan menyusuri jalan di sepanjang tepi kolam Gajah Mada mengunggar angan-angan sambil pandang matanya Tak henti-hentinya memperhatikan langit timur yang terbakar Perintah yang disalurkan Cenopati Macanliwung benar-benar dilaksanakan dengan baik Tak seorang pun prajurit di purawatra yang tidur Serentak para prajurit memberikan penghormatannya ketika Gajah Mada melintas Lanjutkan Ucap Gajah Mada pendek Desir Ahmad Taja mengertaki isi dada Mahamantri Mukya saat akan memasuki rumahnya Seseorang terlihat tidur di emperan rumah Mapati Gajah Mada bergegas mendekat Meski masih gelap, Gajah Mada masih bisa menandai wajah orang itu Siapa kau? Tanya Gajah Mada mendapati orang itu ternyata bukan orang yang pernah menemunya saat ia bermain-main dengan angin lesus beberapa waktu sebelumnya Orang itu bangkit dan berniat melangkah Gajah Mada sangat curiga Orang itulah yang berhasil menyusup ke lingkungan istana Dan telah membuat pasukan khusus bayangkara yang berjaga-jaga kelapaan Dengan bergegas Gajah Mada meraih tangan orang itu Namun dengan sekuat tenaga orang itu menepisnya Orang itu terus melangkah Berhenti Beriak Gajah Mada amat keras Koperintakan kau berhenti Orang itu masih berjalan beberapa langkah Kemudian berbalik Gajah Mada mendadak merasa kepalanya dihantam dengan palu gedam yang menyebabkan otaknya berhamburan Gajah Mada tak hanya merasa kaget Hilang sebagian tenaga yang dimilikinya menyebabkan kakinya gemetar dan nyaris tertunduk Dengan terbelalak Gajah Mada memandangi wajah orang di depannya Melihat orang itu Gajah Mada merasa sedang berkaca Namun penampilan menyamai dirinya itu tidak berlangsung lama Sejenak kemudian Wajah orang itu berubah menjadi wajah orang Yang selama ini membuatnya penasaran Penampilan wajah itu pun tidak berlangsung lama Amat berlahan wajah itu berubah makin tua dan makin tua Kemudian menjadi wajah yang amat dikenalinya Wajah Gepawagal yang amat rentah Terbungkam Gajah Mada tak mampu berbicara Orang itu kemudian berbalik lagi dan berjalan amat tertatih karena usianya yang amat tua Pesona yang ditinggalkannya tak mungkin dilawan Gajah Mada Berlahan bayangan orang itu menghambur seperti ditelang kabu tebal Dalam udara yang sangat kental Dengan kesadaran yang masih tersisa Gajah Mada terus mengamati apa yang terjadi Wujud orang itu makin lama makin kabur dan menembus batas penyekat antara wilayah ada dan tiada Sejenak kemudian bayangan orang itu murca tidak ada jejaknya Gepawagal ucap Gajah Mada Ternyata orang itu badan halus dari Gepawagal Letup Gajah Mada Wibawa orang itu menyebabkan Gajah Mada tertunduk Pasangguan gagak bongol dan Gajah Sagara yang masih berada di balai perwira kaget Melihat Gajah Mada yang semula pulang Kembali datang dan mengayunkan langkah dengan tergesa Untuk bertemu dengan Brahmana Semaranata Gajah Mada harus melintasi jalan Yang menyekat istana Raja dengan istana Diyanat Raja Raja Saaduhide Tesuari Melalui sebuah pintu sempit yang hanya muat dilewati satu orang Mahapati Gajah Mada bergegas menemui Brahmana Semaranata Gajah Mada sama sekali tak keberatan Ketika Senopati Macanliwuk, Pasangguan gagak bongol dan Gajah Sagara bergabung Garmayaksaka Sugata dan Ercaya Narindra yang sedang menemani Brahmana Semaranata Ikut menyambut kehadiran Gajah Mada yang pasti membawa persoalan sangat penting Ada persoalan apa Anamas Mahamantri Mugyah? Tanya Brahmana Semaranata Gajah Mada memandang Brahmana Semaranata dengan tatapan mata tajam Lalu ia mengalihkan pandangan matanya kepada Dan Arjaya Narindra Pejabat agama Buddha itu mempersiapkan diri untuk menyimak pembicaraan yang akan terjadi Demikian pula Macanliwuk Pimpinan Pasukan Khusus Bayangara itu merasa yakin Gajah Mada menyembunyikan sebuah keterangan penting Dengan ikut mendengar pembicaraan itu Macanliwuk akan memperoleh jawabnya Bapak Brahmana Semaranata Gajah Mada mengawali pembicaraan Apa Bapak telah mendengar bahwa kemarin malam Istana yang dijaga amat ketat oleh Pasukan Khusus Bayangara Dimasuki orang tak dikenal Brahmana Semaranata menggelet Ketika Gajah Mada mengalihkan pandangannya ke wajah Dan Arjaya Narindra Darma Yaksaka Sobatan itu menganggut Aku mendengar itu seorang prajurit menceritakan kepadaku Berkata dan Arjaya Narindra Sang Maha Mantri Mugyama Pati Gajah Mada Mengembalikan arah pandangan matanya Bepada Brahmana Semaranata Udara sangat sejuk yang datang dari Gunung Wolira Menyapa semua yang hadir Mendadak Gajah Mada Menoleh kepada Macan Liwuk Macan Liwuk kaget Dan siga mempersiapkan diri Ceritakan apa yang terjadi kemarin malam Ucap Gajah Mada Senopati Macan Liwuk menganggut Dengan ringkas tetapi jelas Macan Liwuk menceritakan bagaimana Ia dan beberapa perwira Melihat Gajah Mada melintas Lalu berujung ke penemuan gelandangan kelaparan Dan ketika gelandangan itu akan diberimakan Ia menghilang tak ada jejaknya Namun ada bagian lain Yang tak diceritakan Senopati Macan Liwuk Lalu angin lesus muncul Bapak Brahmana Tambah Gajah Mada Maka aku segera menduga Orang itu ada kaitannya dengan gelandangan itu Brahmana Semaranata dan Dharma Yaksaka Sogatan Dan Arjaya Naredra Masih menempatkan diri Menyimak apa yang akan di ucapkan Gajah Mada selanjutnya Akan tetapi bagi Senopati Macan Liwuk Masih ada bagian yang belum jelas Gajah Sagara menyimak dengan sungguh-sungguh Karena kemunculan angin lesus itu Ada kaitannya dengan eyang tuyutnya Malam tadi Bapak Tambah Gajah Mada Dengan sengaja aku menunggu Barangkali sosok dari masa silam itu menculagi Namun hingga Fajar datang Orang itu tidak menampakkan diri Akan tetapi ketika aku pulang Kutemukan gelandangan sedang tidur di emperan rumahku Apa yang disampaikan Gajah Mada itu Menyebabkan Senopati Macan Liwuk kaget Seiring dengan sulitnya memahami Apa maksud Gajah Mada dengan menyebut orang dari masa silam itu Pertanyaan itu amat mengganggu Namun Macan Liwuk tidak berani menyelah Sebaliknya pas sengguhan gagak bongol Dan Gajah Sagara yang sudah sedikit memahami persoalan Tidak harus merasa bingung Gajah Mada siap melanjutkan kisahnya Semua orang yang ada di tempat itu siap menyimak Aku membangunkannya Dan akan menanyainya Akan tetapi Orang itu berjalan ke hidup saja meninggalkanku Gajah Mada melanjutkan ceritanya Macan Liwuk merasa jawaban Gajah Mada itu sungguh aneh Bagaimana bisa orang itu pergi ke hidup saja Apalagi meninggalkan Gajah Mada Wajahnya Malah Semaranata Wajah orang itu Gajah Mada menggelek Bukan Bapak Tetapi ketika orang itu berbalik Wajahnya berubah Wajahnya dan penampilan orang itu Menjadi penampilan dan wajahku Sejauh kemudian Wajah itu berubah Menjadi wajah Gepawagal Agaknya Wajah yang selama ini menghantu itu Adalah wajah Gepawagal saat masih muda Kesamaan wajah itu Menjadi jelas Setelah berubah menua Menjadi wajah Gepawagal Yang aku kenal di ujung talut Halaman bangunan yang khusus disediakan Untuk para Dharma Yaksa Dan para Upapati itu Menjadi amat hening Setelah merenung beberapa saat Narendra dan Semaranata Saling pandang Wajah Brahmana Semaranata Amat datar Tak ada kesan apapun Yang muncul dari permukaan wajahnya Apa dengan demikian Teganku salah Bapak Tahniah Gajah Mada Brahmana Semaranata Belum memahami maksud pertanyaan itu Maksud Tana Mas Balas Brahmana Semaranata Aku terlanjur menduga Orang itu adalah Anjar menikah semerti Orang itu ternyata Gepawagal Jawab Gajah Mada Brahmana Semaranata Mengangguk perlahan Mungkin dua-duanya Namas Ucapnya Gajah Mada Merasa belum jelas Maksudnya bagaimana Bapak Balas Gajah Mada Bisa jadi Orang berpenampilan Gelandangan yang mampu Mengubah wujud menjadi Seperti Anak Mas Juga bisa mengubah wujud Menjadi Gepawagal Adalah orang yang Anak Mas Mahapati curigai Anjar menikah seperti Akan tetapi Bisa juga Ia adalah badan halus Gepawagal Yang menampakkan diri Menemui Anak Mas Jika pernah Gepawagal Masuk akal Ia mengingatkan Agar Anak Mas Tidak sembarangan Dalam menggunakan kemampuan Yang kini telah Anak Mas Mahapati waris itu Berkata Brahmanas Maranata Macan Liwung masih belum paham Gajah Mada mendadak Mengisi paru-parunya Hingga penuh Melalui desa tarikan Nafas sangat panjang Macan Liwung yang tidak sabar Meminta perhatian Boleh aku bertanya suatu Bapak Tanya Macan Liwung Brahmanas Maranata Tidak menganggu Namun pandangan matanya Terarah kepada Macan Liwung Apa? Balas Brahmanas Maranata Agaknya Baik kakak Gajah Mada Maupun Bapak Brahmana Tahu siapa orang Yang telah menyusup ke istana Dengan penampilan Sebagai gelandangan itu Apa orang itu Bisa menjadi sumber Bahaya bagi keluarga istana Tanya Macan Liwung Brahmanas Maranata Menggelik Tidak anak mas Macan Liwung Balas Brahmanas Maranata Orang itu Tidak akan membahayakan siapapun Walau aku bisa mengatakan Andai kata orang itu mau Tak akan ada Tak akan ada yang bisa Merintanginya Jawaban Brahmanas Maranata itu Membuat Zenopati Macan Liwung Merasa sangat penasaran Namun Yang Arcahaya Naredra Sependapat dengan Ucapan Brahmana Yang baru datang Dari Tanah Bali itu Gajah Mada Gajah Segarat Dan Pasang Tuhan Gagal Bungol Juga sependapat Jika orang yang berselubung Teka-teka itu Menghendaki Tak ada kekuatan apapun Yang bisa Merintanginya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!